15 kali gempa susulan terjadi di wilayah NTT pasca gempa Manggretudo 7,4 siang tadi. Lalu apakah gempa tersebut berpotensi kembali terjadi dan wilayah mana saja terjadinya gempa susulan? Untuk pembahasnya sudah bergabung bersama kami Iman Fathur Rahman, Koordinator Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG. Selamat sore Pak Iman. Selamat sore Pak Yuda. Ya Pak Iman kalau sejak siang atau sore hari ini sudah ada lebih dari 15 kali gempa susulan yang terjadi di wilayah perairan Flores. Apakah ini berdampak akan adanya gempa susulan lainnya yang tentunya juga terasa di wilayah lain bahkan ke Sulawesi Selatan dan juga ke NTT? Ya benar. Jadi kami update ya informasinya setelah tadi kejadian gempa pada pukul 10.20.23 WIB dengan mahirnya 7,4 setelah kami update itu. Itu terjadi beberapa kali susulan. Tadi waktu press release masih ada 15 kali gempa susulan. Sekarang sudah bertambah menjadi 75 ya. 75 gempa bumi susulan sampai pukul 16.55. Jadi berapa jam tuh ya? Kurang lebih 5-6 jam ya setelah gempa utama terjadi 75 gempa susulan. Namun magnitudenya di range 2,9 sampai 6,8 ya. Beberapa dari gempa tersebut memang dirasakan oleh beberapa wilayah ya. Dan saya tadi juga mendapatkan laporan sampai dengan Sulawesi Selatan. Di Makassar juga pesisirnya juga merasakan guncangan. Demikian Pak Yuda. Iya Bapak kalau kita bicara mengenai guncangan gempanya sudah sampai 75 kali meski magnitudenya berkurang menjadi 2. Apakah kondisi ini bisa dinyatakan bahwasannya sesarnya sendiri memang masih akan bergerak. Tapi nanti akan sampai pada satu titik kestabilan sehingga tidak ada gempa susulan Pak? Iya betul. Memang kalau dalam apa namanya histori gempa-gempa yang cukup moderat ya di 7,5 ini. Biasanya memang diikuti oleh beberapa gempa susulan yang biasanya lebih kecil dibandingkan dengan gempa utamanya. Jadi kalau kita melihat gempa tadi setelah 7,4 ya itu langsung selang 3 menit itu 6,8. 2 menit berikutnya langsung 6,6 ya. Sampai seterusnya fluktuatif 5, kemudian 3, dan yang paling kecil 2,9. Nah ke depan apakah masih ada potensi gempa susulan tentu saja ini apalagi dalam belum 24 jam ini masih bisa kita pantau sampai saat ini masih terus bertambah. Artinya masyarakat kami himbau untuk bangunannya yang mengalami kerusakan ya atau sudah agar tak-retak mohon untuk waspada ya waspada lebih sehingga tidak masuk dulu ke dalam bangunan yang sudah retak. Tetapi kalau bangunannya masih kokoh, kuat ya mungkin masih bisa ya untuk ditempatin. Ya Pak Iman kalau kita flashback di 29 tahun lalu, tepatnya di tahun 1992, wilayah NTT juga diguncang gempa. Apakah NTT merupakan salah satu wilayah yang potensi gempa yang sangat tinggi mengingat ada sesar aktif yang boleh saja akan terus berulang seperti ini Pak? Iya benar. Jadi Nusa Tenggara Timur itu di selatan ada potensi gempa dari subduksi lempeng Australia ya. Kemudian di utara itu ada back actress yang juga mengancam NTT. Nah gempa yang tadi ini lain lagi sumbernya. Ini dari sesar aktif di luar dari boundary forest back actress. Jadi ini rupanya ada potensi lain yang selain dari subduksi dan back actress ya. Jadi tahun 1922 dulu pernah juga mengalami guncangan gempa bahkan tsunami yang melalui korban banyak. Tapi Alhamdulillah ya untuk hari ini tadi jam 10.20 gempanya tidak begitu besar menjadi tsunami-nya. Karena tadi vokal mekanismnya ada apa namanya berbeda dengan skenario worst case kami. Jadi kami membuat sistem pemodelan tsunami itu berdasarkan skenario terburuk di mana sumber gempanya adalah pergerakannya naik ya. Kalau pergerakannya naik maka tadi peringatan di pertama kami beberapa wilayah ada dalam status warning level siaga. Ya artinya ketinggian yang kami estimasi berdasarkan pemodelan di awal di skenario worst case atau terburuk tadi itu di range 0,5 sampai 3 meter. Namun setelah kami update dan kami analisis ulang dengan data yang masuk lebih banyak kami mendapatkan hasil vokal mekanism itu pergerakannya mendatar. Nah dengan kondisi pergerakannya mendatar ini beruntung ya kita hasil estimasi dari tsunami-nya juga di bawah dari 0,5 meter. Sehingga warning-nya adalah waspada. Jadi waspada lebih kecil kemudian siaga 0,5 sampai 3 meter dan statusnya awas itu udah di atas 3 meter. Jadi tadi statusnya waspada. Pak dengan banyaknya sesar kemudian patahan di kawasan Indonesia dan mengakibatkan gempa yang berulang secara historikal kita semua punya rekod mengenai itu. Lalu bagaimana memitigasi gempa di masa yang akan datang di Indonesia Pak? Ya pertama tentu saja untuk melakukan mitigasi gempa saat ini kita melakukan apa namanya terus riset ya. Terutama untuk pepercepatan dan peningkatan akurasi dari informasi kami baik itu gempa maupun tsunami. Kemudian di sisi lain tak lupa juga bahwa mitigasi gempa itu tidak bisa hanya di sisi upstream ya atau di sisi peringatan dininya saja. Tetapi juga harus ada kerjasama dengan apa namanya posisi downstream atau sisi kulturnya. Nah di sisi kultur ini sendiri kan kita ingat bahwa informasi kita secepat-cepatnya, setinggi-tingginya teknologi yang kita sampaikan, seakurat-akuratnya informasi kita, kalau tidak dipahami oleh masyarakat ataupun stakeholder itu juga akan agak susah ya, sulit sekali untuk bisa menyelamatkan masyarakat. Jadi pemahaman masyarakat akan kesadaran wilayahnya bahwa wilayah tersebut punya kerawanan tinggi terhadap gempa maupun tsunami. Kemudian mereka tahu cara untuk memitigasinya. Misalnya mereka bisa latihan nih, bisa tahu setelah tahu sumbernya di mana, kemudian kemana mereka harus lari, tempat evakuasi ada di mana, rutenya menuju tempat evakuasi itu kemana, kemudian mereka harus tahu juga peta evakuasi seperti apa. Nah kalau ini sudah disepakati, sudah diketahui oleh masyarakat di pesisir terutama, harapannya informasi yang sudah dipahami tadi kemudian direspon dengan tepat dengan cara menyelamatkan diri ke tempat atau ke lokasi yang sudah ditentukan berdasarkan kajian dari peta tsunami hazard tadi atau peta bahaya tsunami yang sudah dilakukan oleh BMKG atau pemerintah. Baik, Pak Iman Faturaman, Koordinator Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG. Terima kasih untuk perbicaraannya pada sore hari ini, Pak. Ya, sama-sama terima kasih, Pak. Yaudah, sama sore. Terima kasih.